assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya menambahkan interface di head monitor ya teman-teman dan berhubung memang masih sederhana jadi belum ada opsi untuk menggantinya melalui tombol menu ya teman-teman ya mungkin diantara teman-teman ada yang mengerti javascript mungkin bisa ya disahakan untuk menambahkan menu biar lebih gampang di konfigurasikan seperti itu ya teman-teman jadi disini saya menggunakan t3 nya contoh misalnya t3 nah otomatis disini di net monitor disini tidak ada ya teman-teman karena pada saat pada saat pembuatan memang saya peruntukan untuk eth1 dan eth2 disini teman-teman nah seperti itu ya yang saya maksud nah baik untuk merubah atau menambah eh disini teman-teman net monitor untuk menambah interface nya caranya gampang ya teman-teman cukup masuk ke sistem kemudian buka file explorer ya teman-teman nah kita buka file explorer sembari kita buka newtap disini ya kita buka newtap untuk di bagian interface nya nah disini misal teman-teman mau pakai interface seumpama disini saya menggunakan usb0 ya tethering berarti kita kita jangan jangan nama eh apa namanya ini harus nama pakai nama ini ya teman-teman nama interface nya nama device maksudnya ini kan nama interface nih tethering ini nama device nya teman-teman jadi sama dengan one ini adalah nama interface dan nama device nya adalah dth1 seperti itu jadi kita yang 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 kita masukkan nanti adalah nama device nya nama interface nya ya teman-teman eh sorry nama device maksudnya baik eh disini kita masuk ke apa tadi ya ke file explorer ya teman-teman kemudian teman-teman masuk ke mana ke folder www ya teman-teman nah disini di folder www nah disini ada ada satu file yang namanya net data html ya teman-teman nah ini tinggal dibuka seperti ini nah dieditnya itu disini ya teman-teman nah teman-teman mungkin bisa lihat disini saya kasih nama eth1 kemudian dibawah di tengahnya ini adalah CPU ya teman-teman kemudian yang ketiga ini adalah eth2 ini adalah temperatur sensor dan ini ini adalah eh network berlan progress ya seperti itu teman-teman nah kita coba kita coba yang eth1 dulu ya berarti nanti tampilannya baik kita buka newtap dulu net monitor nah yang di awal disini yang di depan sini kita masukkan interface tethering saya ya teman-teman berarti USB 0 oke nah disini net titik eth1 diganti dengan net titik USB 0 seperti ini eh sorry ini belum teredit aduh ini klik edit dulu di sini teman-teman edit kemudian mana tadi nah ini net titik ganti menjadi USB 0 jadi misalnya USB 12 dan tiga dan seterusnya ya temen-temen tinggal samakan saja disini nah disini saya tambahkan apa saya ganti menjadi USB 0 kemudian saya save ya temen-temen baik nah disini kita refresh dulu apakah sudah muncul disini ini belum muncul ya temen-temen berarti saya harus clear kc coba ya saya clear kc dulu kemudian saya refresh apakah sudah keluar nah ini keluar ya temen-temen nah namun disini masih eth1 ya namanya jadi kembali ke sini yang dirubah itu yang data titelnya temen-temen data titel kita ganti menjadi tethering misalnya ya nah seperti itu karena ini memang tethering oke kita save kemudian disini kita refresh nah ini sudah berubah ya menjadi tethering temen-temen nah seperti itu kemudian disini jika ingin ditambahkan atau dirubah silahkan temen-temen edit di bagian sini ya temen-temen ini ini tidak ada masalah contoh nih contoh ya saya tambahkan ini jadi misalnya jika ingin menambahkan harus pakai kolom ini ya temen-temen dip kemudian diari dengan dip juga nih berarti yang di copy itu yang ini copy copy jadi ini misalkan saya mau double ya double di sini kita tekan enter jadi kemudian kita rapiin aja temen-temen sampai sini jadi tekan spasi ya rapiin nah seperti ini jadi misalnya ini saya jadi saya gandakan ya coba kita save apakah juga disini ikut tergandakan temen-temen nah otomatis ikut tergandakan ya dan yang ini akan bergeser dan saiznya pun juga mengikuti ya temen-temen dan saiznya juga nanti mengikuti jadi contoh lagi misalkan saya tambah lagi nih saya tambah lagi berarti di belakang dip ini slash dip saya enter ke bawah kemudian saya kasih spasi sampai sejajar di depan sini sih juga bisa temen-temen cuman langkah lebih bagusnya jika rapi ya di sini oke saya tambahkan lagi kemudian saya save lagi kemudian saya refresh lagi di sini nah tentu di sini akan akan bertambah lagi menjadi empat ya temen-temen seperti itu mau ditambah lagi boleh tidak ada masalah temen-temen kita enter lagi coba saya tulisnya di depan sini ya Apakah bisa misalkan acak-acakan seperti itu Apakah bisa Oke kita refresh lagi nah ini akan bertambah lagi dan kemungkinan ini memang berpindah ke bawah karena ganjil ya jadi 123456 harusnya disini juga ada nih cuman ini untuk 4 VTH teman-teman jadi coba ya yang ini saya ganti juga menjadi USB 0 USB 0 kemudian di sini biarlah saya dulu eth2 disitu nah disini saya refresh ini sebenarnya tetap-tetap imbang ya teman-teman tetap center nah jadi seperti itu ya cara nambah cara merubah dan seperti yang saya katakan tadi jika teman-teman ada yang mengerti javascript mungkin bisa ditambah lebih eh bagus lagi ya mulai dari eh tampilannya hingga menu-menunya kalau bisa sih silahkan teman-teman enggak masalah kok saya sudah sampaikan bahwa silahkan dioprek eh firmware jika saya ini saya tidak berkeberatan dan sama sekali tidak mempersoalkannya teman-teman memang seperti itulah baik saya rasa seperti itu ya teman-teman Terima kasih banyak mudah-mudahan bisa dipahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh